Intro Aktris Jessica Iskandar dan Vincent Verhack telah menghadiri sidang perdana terkait gugatan dari Stefanus Budianto alias Stephen. Sidang tersebut digelari pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Oktober 2022. Kendati demikian saat persidangan pihak penggugat justru tak kunjung hadir. Setelahnya hakim memberikan waktu untuk 15 menit, hakim kembali memanggil pihak penggugat. Tapi pihak penggugat pun tak kunjung hadir dan pada akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Jessica Iskandar sempat ingin menyampaikan pernyatanya di dalam ruang sidang. Tapi hakim meminta agar Jessica menyampaikan hal tersebut dalam agenda persidangan berikutnya. Gugatan perdata tersebut didaftarkan karena Stephen tak terima dirinya disebut sebagai penipu. Adapun, pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah sesi konferensi pers. yang tadi ingin saya sampaikan kepada majelis hakim, bahwa saya itu ingin bercerita tidak ter veel kemampung, saya mengalami sakit, terkaatologia, karakter teruat otolimun, institut anda T.S. Saya memutuskan untuk berhenti kerja, tindak kembali, demi kesehatan saya dimanapun juga. Saat itu kan saya punya anak umur 5 tahun tambah kakak, jadi saya harus sehat yang berjuang. Saya berhenti kerja, saya tindak kembali, pelan-pelan saya sudah melendai, saya berhenti sama saya, Finsen, saya nikah, saya hamil. Sampai saat ini saya pikir saya sudah bisa baca dia, saya sudah benar-benar benar. Saya pikir waduh-waduh saya jamang sama Tuhan, ternyata 5 bulan yang lalu, waktu saya melahirin, saya harusnya bahagia, saya harusnya bersyukur. Tapi saya disimpalasi musibah sini, kalau terlaku orang positifnya, langsung stress saya naik lagi. Terima kasih, saya harusnya bersyukur. Terima kasih, saya juga sempat dua pulang, hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Kembali saya tinggal, padahal dia begitu, tadi juga saya tinggal ke sini, dia nggak bisa, gimana ya, sebenarnya saya sebagai soal ibu seperti cabik-cabik gitu. Biasanya, saya berusaha untuk ikhlas, saya berusaha untuk lapang dadar menjalani semua proses ini, tapi saya tetap-tetap gimana juga saya manusia, batin saya sama hati saya sudah terluka. Terima kasih, saya bagi pribadi, saya tetap optimis, hukum di Indonesia akan ditegakkan, saya akan berjuang, mendapatkan keadilan, dimana saya adalah koba. Oke, Pak Jessica sama Pak Vincent mungkin kecewa nggak sih, sudah meluangkan waktu tapi pengguna disurta hadir? Sangat kecewa, saya juga berharap pihak sebelah hadir, apalagi untuk mediasi dan cari jalur yang terbaikan buat kita berdua. Cuma kalau mereka nggak hadir, ya kecewa, maksudnya kebalik lagi, jangan iming-iming doang, buktikan bahwa kalian tuh bener dan mau hadir. Jangan, sekitar tadi saya juga lihat kok ini dari timnya mereka, sudah dikuatkan di mana-mana. Enggak kan, tapi hari pertama nggak hadir, kan begitu lucu. Kita tinggal di Bali, dari Bali saya bawa istri dan anak, usianya mau lima bulan. Demi apa? Demi pengadilan hari ini, panggilan hari ini, karena saya mau menghormati, saya nggak mau melanggar, saya nggak mau. Buat apa saya melanggar, ya kan? Tapi ya dari pihak sebelah mana? Jangan kita doang yang capek-capek. Saya menghormati Indonesia dengan hukumannya, panggilannya saya bilang kok sama istri Ayu. Ayo, semangat kita, kita bisa sayang, kita bisa. Ayo, kita baik kok, kita orang hebat. Kita nggak boleh takut, kita ngadepin aja udah. Ya kan? Tapi pihak sebelah mana? Mana? Kalian tadi di sini semua. Tadi lihat kan, timnya pihak sebelah ada. Lalu dipanggil mana? Itu loh. Tapi kalian itu stay di sini apa gimana? Di sini karena dipanggil ini. Soal persidangan. Jadi selama persidangan berlangsung, bakal di Jakarta terus atau? Bolak-balik. 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 Lalu kita nggak bisa bawa. Dia sama oma-opanya yang di Bali. Karena dia masih sekolah. Masa iya anak usianya 8 tahun harus terganggu edukasinya gara-gara masalah gini ya? Itu loh. Sayang dong, kesian anaknya dong. Ikut stres, lihat mamanya, papanya stres. Jadi penasaran ada apa. Kan nggak nasehat itu buat anak. Apalagi usia 8 tahun. Nah, apalagi yang 5 bulan. Itu kan bisa merasakan. Ibunya tuh lagi stres, lagi sedih, lagi apa. Coba. Dari pihak sebelah ada nggak pikiran kesana? Hati murahnya kalian tuh mana dari pihak sebelah? Rasa dipermainkan nggak, Pak Vincent? Dimana? Rasa dipermainkan nggak? Nah, itu saya nggak tahu. Harus saling support. Karena ujian itu kalau udah nikah guys, saya curhat sedikit. Itu ketika kita susah. Disitulah ujiannya. Bukan cuma sekedar pan-pan ketawa-ketawa, happy-happy, tidak. Disinilah ujiannya. Dimana kita harus ada. Dia harus ada buat saya, saya harus ada buat dia. Walaupun di media tuh saya dihujat, dibom, di apa. Aduh. Nggak ngaruh kayak gitu-gitu. Saya tahu saya benar. Saya tahu saya harus support istri. Apapun yang orang-orang itu menyatakan di media bahwa aku juga terlibat apa-apa. Terserah. Mereka juga punya hak. Nggak apa-apa. Saya juga nggak peduli. Yang penting saya bikin istri nyaman. Udah itu aja. Kenapa? Dia masih harus menyusui anak saya. Yang usianya 5 bulan. Gitu loh. Sangat. Sangat. Jangan kan hari ini. Terbang dari Bali ke Jakarta aja kan capek. Apalagi harus bawa bayi 5 bulan. Saya mentanya masih kuat. Tapi dia. Ada lagi pertanyaannya guys. Siapa menurut penuntas? Kan ditunggu. Kan ditunggu. Kan ditunggu. Seperti apa jalan-jalan ke depannya? Kita jalanin aja. Kita jalanin. Sesuai dengan prosedur aja. Gimana-gimana ke depannya ya itu nanti ke depannya kita lihat. Gimana? Hadir. Saya hadir. Saya nggak mau melanggar. Kalau saya diundang saya hadir.